Halo Assalamualaikum, kembali lagi ke channelku Fena Andini Kali ini kita akan membuat martabak tahu telur mini yang sangat-sangat mudah Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen ya Supaya channelku terbangun Inilah bahan-bahannya Sediakan mangkuk atau wadah Lalu tempatkan tahu di wadah tersebut Lalu kita haluskan tahunya Sampai seperti ini Kocok telur Dan masukkan ketahu Lalu diaduk rata kembali Masukkan daun bawang yang sudah kita rajang Lalu diaduk Supaya merata Lalu masukkan bubuk kari Kaldu Kaldu bubuk Garan secukupnya Lalu kita aduk merata Ini bisa dites rasanya ya Jadi bisa tahu apa yang kurang Karena saya menggunakan bubuk cabai Maka saya bagi dua Dan satu bagian saya beri bubuk cabai Supaya ada rasa pedasnya Lalu campurkan terigu Lalu campurkan terigu dengan air Sebagai perekat Untuk kulit lumpia Siapkan kulit lumpia Lalu ambil Satu sendok muncung Adonan tahu tadi Lalu kita lipat Lalu kita lipat Si kulit lumpia Dan kita rekatkan dengan menggunakan Campuran air dan tepung Mudah kan teman-teman Lakukan seperti ini Sampai adonan tahu dan telur Itu habis Tempatkan di suatu wadah Lalu simpan di lemari pendingin Untuk sekali-kali Kita bisa goreng Lalu siapkan wajan Dan minyak secukupnya Tunggu sampai panas Setelah panas Barulah dimasukkan Si martabak tadi Sekali-kali periksa Takutnya gosongnya teman-teman Jika sudah kekuningan Barulah kita balikan Jika kedua sisinya sudah matang Mari kita angkat Mari kita angkat Lalu kita goreng Bagian kedua Sisanya bisa kita simpan di kulkas Dan bisa kita goreng Kapan-kapan Kami sekeluarga Kami sekeluarga suka sekali Dengan makanan ini Dengan res sekare Itu kayaknya sama deh Dengan apa yang kita beli Di abang-abang Tukang martabak telur Lihat warnanya teman-teman Cantik bukan Dan martabak ini menul-menul Ini dia sisanya Akan saya simpan di lemari pendingin Untuk sekali-kali Kami akan goreng lagi Nah ini dia teman-teman Martabak Tahu telur buatanku Lihatlah teman-teman Cantik kan Warnanya juga cantik Menul-menul pula Hmm Udah gak sabar Kali ini Aku akan makan dengan Cabai rawit Karena aku makan yang Tidak menggunakan Bubuk cabai Hmm Enak sekali Dan kali ini Aku akan campurkan dengan Bumbu martabak Eh Bumbu martabak Saus martabak Enak sekali Ini dia teman-teman Kalau mau mencoba silahkan Terima kasih sudah menonton ya Jangan lupa subscribe Like Juga komen Supaya channel saya terbangun Ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Dadah